Bagaimana sebaiknya orang tua, pendidik, anak dan remaja menggunakan media sosial? Tonton video berikut ini. Pertama, apa itu media sosial? Media sosial adalah media berbasis internet. Media sosial memungkinkan penggunanya berbagi informasi baik pribadi atau umum dengan siapa saja yang memiliki ketertarikan yang sama. Karena, koneksi media sosial dapat terjadi antara kenalan atau dengan orang asing. Mengapa anak dan remaja gemar media sosial? Di media sosial, anak dan remaja dapat melakukan banyak hal. Mulai dari berbagi informasi, chatting, aktualisasi diri, hingga terhubung dengan teman lama atau baru. Namun hati-hati, yang asing bisa saja mengincar anak Anda. Setiap media sosial memiliki syarat usia pengguna yang berbeda-beda. Namun, usia termuda yang diperbolehkan adalah 13 tahun, dengan catatan harus izin orang tua. Tapi sayangnya, sering ditemui anak di bawah 13 tahun yang mendapat izin dari orang tua dan gurunya. Secara umum, ada tiga alas terutama, yaitu agar anak mudah dihubungi, tidak punya waktu menemani anak, dan untuk menghentikan rengekan anak. Namun, banyak yang sering lupa bahwa media sosial bersifat publik. Yang artinya, akun anak Anda bisa dilihat oleh siapa saja. Karenanya, media sosial pun juga memiliki dampak negatif. Anak-anak yang mengisi waktu luangnya di media sosial berpotensi mengalami kelebihan informasi, atau too much information, disingkat TMI. TMI, kemudian dapat mendorong perilaku POMO. Anak jadi takut jika kehilangan informasi terbaru di internet. POMO mendorong anak untuk terus mencari dan berbagi informasi dari internet, sehingga dapat mengakibatkan cyberbullying. Jangan sampai hal itu terjadi pada anak Anda. Untuk mencegahnya, Anda bisa mengikuti tips-tips berikut. Bagi orang tua, bantulah anak memahami informasi mana yang sifatnya pribadi dan umum. Pelanjari dan dorong anak untuk menggunakan pengaturan privasi. Pantau terus media sosial dan aktivitas anak Anda di internet. Ingatkan mereka bahwa apa yang mereka posting tidak dapat dihapus. Jangan segan untuk berdiskusi tentang keselamatan dunia maya bersama anak. Saat libur, berbanyak aktivitas bersama keluarga, serta batasi penggunaan perangkat komunikasi anak saat sedang bersama. Sementara, sebagai guru ada tiga hal yang dapat Anda lakukan. Pertama, kenalkan murid dengan literasi media, terutama soal keamanan dan privasi. Coba pelajari dan gunakan media sosial bersama murid. Kedua, ajak murid membaca persyaratan saat membuka akun di media sosial. Dan ajarkan mereka cara melindungi privasi di media sosial. Ketiga, pahami pengaturan dan norma privasi. Diskusikan alasan perlunya membatasi siapa saja yang dapat melihat isi media sosial milik kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!